Intro Untuk menyampaikan persepsi Ketua DPW Pemuda Perindo Sumatera Barat I.I. Apriyatna dan Sekretaris DPW Pemuda Perindo Sumber Arnold Eka Putra mengelar diskusi di kediaman Ketua KNPI Sumber Ferdie Amran di Padang Panjang. Selain sebagai ajang selaturahmi, diskusi ini juga untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan kepemudaan karena pemuda memiliki peranan penting dalam kesuksesan pembangunan. Ketua Pemuda Perindo Sumatera Barat I.I. Apriyatna juga menyampaikan pemuda perindo dibentuk agar bisa menjadi ajang berekspresi generasi muda dalam menyalurkan aspirasi politiknya maupun gagasan-gagasan konstruktif yang saat ini memang saat dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik di masa akan datang. Dalam hal ini, Ketua KNPI Sumatera Barat Ferdie Amran menyambut baik gagasan-gagasan yang dipaparkan oleh Ketua Pemuda Perindo Sumber karena memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun pemuda sebagai garda terdepan. Tentang kepemudaan, karena kebetulan saya juga Ketua KNPI Sumatera Barat isu-isu tentang kepemudaan dan apa-apa saja gerakan-gerakan yang insya Allah kami dari KNPI Sumatera Barat dan juga Pemuda Perindo bisa sinergikan. Ya tentunya kita melihat ada beberapa tantangan dan tentunya inilah tantangan yang harus kita benahi bersama-sama tentunya supaya seperti sulegan kita untuk kejayaan Kota Panam Panjang. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi ya KPU dan Bawaslu sekarang sudah sangat luar biasa karena memang kita diarahkan untuk langsung terjun ke masyarakat untuk langsung bersosialisasi dan tentunya inilah arah pilkada yang seharusnya ya supaya masyarakat lebih mengenal. Jadi lebih mengenal calon dan mudah-mudahanlah yang terbaik ya terpilih. Tadi kita bertemu dengan calon wali kota ya Saudara Fadli Amran yang kebetulan juga Ketua KNPI Sumber Jadi karena beliau dari generasi muda, milenial jadi kita Pemuda Perindo tentunya berkunjung, sharing kita barangkali nanti akan menyamakan persepsi bagaimana langkah-langkah pemuda dalam mencikapi pilkada dan terutama nanti pilek 2019 seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa untuk di Padang Panjang sendiri kita sudah membentuk DPD Pemuda Perindo Padang Panjang nanti kita akan sinergikan dengan beliau karena beliau dari pemuda yang tentunya nanti juga harapannya buat pemuda-pemuda yang lainnya juga akan ikut terjun dalam membantu pilkada nantinya. Dari Padang Panjang, Dicandra Ainews melaporkan. Terima kasih.